di antara maksud utamanya sholat mengingati Allah maka bagaimana ingat kepada Allah ini dibawa di 24 jam kehidupan bahkan di luar sholat di pasar ingat Allah di toko ingat Allah di sawah ingat Allah di ladang ingat Allah sehingga nanti walaupun di kantor di toko di ladang di sawah kalau terdengar panggilan adalah layar NKB ditinggal nih untuk menunaikan panggilan Allah InsyaAllah Bila ada yang ingin itu Menuntung Bali Di Bali itu ada Karpun Sudah meninggal dunia Orang awal Orang awal di Bali sana dulu Haji Fauzi Menanggung jawab Dulu, zaman dulu, zaman tinggal Itu Setiap kali Tiba waktu sholat ini Belum muadhinya datang Sudah di mejid Bertahun-tahun Bertahun-tahun Sebelum muadhinya datang Sudah di mejid Apapun yang terjadi tinggal Pokoknya waktu ini sholat tinggal di mejid Beli itu usahanya itu Usaha celup kain Jadi Bali ini kan banyak bisa tawar Pabri itu kan bikin kain Yang curah seperti ini Nanti kalau habis Nanti orang-orang itu inginkan seperti itu Datang Minta dibikinkan Dicelupkan kain yang seperti itu Dan itu Luwaris Karena bagus Produknya, pabriknya Beliau ini bagus Maka suatu hari ada orang Dari Eropa, dari Yunani Mau ngurungkan, menyelupkan kain Ke pabriknya Janjian Harinya, tanggalnya, waktunya Janjian Mau datang ke situ Di hitung-hitung itu Hanya ngerjakan proyeknya Satu orang Yunani ini Itu untungnya itu bisa membeli rumah Jadi untungnya itu puluhan juta Atau kalau perlu ratusan juta Begitu si Yunani datang Itu pas waktunya ajar sholat Tinggal ngalih Tinggal ngalih Loh, kenapa ini Waktunya sholat Tinggal ngalih Maka si Yunani itu Marah-marah Ini sudah jadikan Gini-gini Saya tiba Kok malah ditinggal Ngalih Katanya sholat Tak ngalih aja sekalian Maka dia pergi Tidak mau ngurungkan ke situ Tidak ke tempat lain Kesana 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 enggak puas Kesana enggak puas Enggak puas Kembali lagi Dan itu anehnya itu ya Yang namanya Haji Fauzi itu Tidak bisa celup Tidak bisa celup Jadi Itu kan harus peliti Motoni Dicampur iki Warna ini Tidak bisa itu Yang pintar itu istrinya Tapi anehnya Selama beliau hidup itu Borongan itu Begitu banyak Begitu banyak itu Borongan Tolu apanya Begitu banyak Begitu beliau mati Sepi Tidak ada yang datang Sampai bangkrut Tidak punya Padahal dia enggak bisa Wa'amur ahla kabih sholah Wasqabir alaiha La nas'alukan risqo Nahnu narzuku Wal'akibadu Litaqwa 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 Litaqwa